Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pak Ismanto, salah satu warga Kampung Dul. Durian alam yang ditanam dari biji berbeda dengan durian melalui proses stek. Di seputar daerah Kampung Dul, hanya di kebun ini durian yang berbuah. Hmm, cukup unik. Berjumlah lebih dari 80 batang pohon durian. Wow, kebayangkan gimana banyaknya. Sekarang kita sudah sampai di kem penungguan durian jatuh. Kebetulan ada teman-teman nih yang lagi jaga. Kuih, kita samperin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk bang, duduk bang. Oke, makasih. Duduk bang. Duduk bang. Oh, duduk. Jangan dulu. Nah, tadi tuh bunyi apa tuh? Bunyi aduk. Oh, iya, iya. Oke, oke. Minum dulu bang. Minum dulu bang. Oke, oke, makasih, makasih. Tempatnya luar biasa nih ya. Tempatnya. Alhamdulillah, syukurlah. Jadi nih, kegiatannya setiap malam ya? Oh, setiap malam. Setiap malam ya? Hmm, cuma giliran. Oh, giliran. Nah, ini sebenarnya lagi nunggu apa nih sebenarnya? Lagi nunggu. Oh, durian. Durian jatuh tadi ya? Yang tadi barusan. Oke, oke. Kebetulan nih lagi musimnya durian ya? Oke, oke, oke. Nah, seperti apa nih durian disini? Oh, jadinya ada banyak bang disini. Ada sejantung. Hmm, musangking. Musangking. Kemarin sempat temen nemu kan? Hmm, durian, duri merah. Ah, duri hitam. Duri hitam. Hitam, hitam, hitam. Oke, oke. Banyak gitu bang. Oke, oke. Oke, lor. Nah, sekarang kita lagi di spotnya durian. Nah, disini temen-temen udah nyediain tempat seperti tempat Nongkong. Terus ada bakar-bakaran juga supaya terhindar dari nyamuk. Nah, seperti yang bisa kita lihat, di spot ini banyak sekali ditumbuhi dengan pohon durian ya pastinya ya? Nah, disini alasan kita untuk menunggu durian yang jatuh. Oke, ikuti terus di Pagi Epic. Always Epic. Oke, lor. Beginilah suasana di camp penungguan durian jatuhnya ya. Oke, disini udah disediakan penduduk yang tadi juga beralaskan tikar. Wah, ini spesial sekali ya. Saya nanti teman-teman. Oke, kita akan menunggu durian. Ikuti terus di Pagi Epic. Always Epic. Gaskan, lor. Sambil nunggu durian, ngopi dulu, lor. Hehehe. Asli, suasana disini epic banget, lor. Cakep, dah. Oh iya, jadwal menunggu dan mengambil durian jatuhnya dari sore hingga ke pagi esoknya. Tempat terjatuh, Bu. Sebagai rasa syukur pemilik durian, kepada Yang Maha Esa. Durian ini pun diberi cuma-cuma kepada organisasi, pengurus mesjid kampung Dul dan sekitarnya. Juga ke pengunjung yang datang, dengan hari yang berbeda. Makin lama, makin kita asap, maka dek akan hidup api ya. Dengan besar. Tetapi syarat untuk ada asap itu ada api. Api itulah kemauan. Sekecil apapun kemauan, diibarkan api, apabila terus kita bakar, ataupun kita hidup dan kita nyalakan, maka dia akan menyalah. dan itulah hasil. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat, Bang. Sehat, Bang. Sehat, Alhamdulillah. Oke. Oke, Tur. Kita bertemu lagi dengan Bang Rian. Lagi epic. Nah, pemersatu bangsa Bukitau. Pemersatu bangsa itu biasa negatif. Oh, betul. Nah, kali ini positif. Karena beliau inilah membuat keadaan hangat seperti di sini. Oke, Bang. Tanya seputar kegiatan hari ini, Bang. Oke, seperti apa, Bang? Lagi ngapain gitu, Bang? Kalau bahasa bangkanya ini, nyelik. Nyelik itu apa? Nyari. Nyari durian. Jadi, ini kegiatan nyari durian, ya kegiatan awam sih. Petani-petani durian, ataupun yang punya kebun durian. Kalau lagi musimnya durian, ya seperti ini. Cuma, kita sedikit membedakan, kita mengajak teman-teman yang memang belum terbiasa. Nah, untuk nyelik atau nyari durian ini. Jadi, biasanya mereka hanya beli di pedagang, jalan. Nah, sekarang mereka merasakan bagaimana mencari durian itu sendiri, dan makan hasilnya. Dan ini tidak dijual. Dijual, ya. Oke, oke, oke. Bang, ini banyak sekali ya di atas kepala kita nih, Bang. Durian-duren, ya. Kira-kira kalau dihitung berapa pohon ya, Bang? Kalau dihitung jumlahnya, persisnya berapa, Sandy? Kalau dihitung, kalau dihitungnya, apa ya? Kira-kira 80 sampai... 80 lah, 80-an lah. 80-an batang. Karena dia bentuknya tidak beraturan, lho. Bentuknya tidak beraturan. Jadi jumlahnya kalau kita menghitung pastinya, kan beda nih, kalau durian stek atau durian sengaja ditanam dari stek itu, dia susunnya simetris gitu ya. Tapi ini alam yang menyusunnya. Artinya dia dari biji dilempar gitu saja oleh orang tua zaman dulu. Oke, oke. Apa yang membedakan, ya, Bang? Durian di sini sama durian lain, ya, Bang? Yang membedakan durian sini dengan durian lainnya, pertama, ini bisa dinikmati oleh siapapun tanpa harus melihat. Nah, itu bedanya. Dan kalau rasanya kurang lebih sepertinya sama sih durian ini. Cuma sensasi untuk mencarinya ini yang berbeda gitu. Oke, Pak Gepek, saya penasaran nih, gimana bentuk serta rasa duriannya. Gimana nih, Bang? Yuk, artinya kita melihat duriannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Tapi lebih enaknya kita lihat langsung nih. Oke, gimana duriannya. Nanti kita nunggu yang jatuh juga, Bang. Oke, ikuti terus pagi epic. Always epic. Kui, saatnya kita berburu. Ikuti terus keseruannya di pagi epic. Always epic. Gas ken lor. Ini yang jatuh tadi, dia sempat tergelinding dan pecah ya. Sempat terjatuh namun tak dapat. Wow. Ini biasanya dimakan ini juga ya? Sama binatang juga ya? Tupai ya? Biasanya. Tupai, kelalawar. Ketik kuat juga ya gigi mereka ya. Ini masih zonk. Kita cari lagi. Oke lor. Tadi ada bunyi durian yang jatuh tadi. Kita coba cari. Kayaknya arah sana kayaknya. Oke lor. Let's go. Tadi. Tidak jauh sih tadi bunyinya. Nah. Yes. Strike bari. Oke. Saya dapat satu. Keren. Oke. Kita tancap lagi. Oh. Lag. Lag. Oke debari lagi buka lagi belah durian seperti ini penampakan Buh warna kuning yang menggoda tunggu apa lagi gas kenur Keunikan durian disini yaitu memiliki ukuran serta rasa yang berbeda-beda pula di tiap buahnya Akan tetapi saya beruntung malam ini karena rasa duriannya manis dan lemak betul Kui kita lihat reviewnya Lemak kayak pakai santan gelap pemuda Wow ikatnya kerasan nggak Pak Rian? Oke lor Nah seperti ini udah dibuka sama Bari tadi Hasilnya Wow seperti kata Bang Rian ini kayak durian tembaga Bukan kuningan Bang ya Oke kita coba ya Oke seperti ini lor Duriannya Rasanya kayak durian Jujur ini Sikmat sekali walaupun Bijinya agak gede Tapi manisnya dapat banget Ini durian Pak Esmanto Bang ya Pak Esmanto Pak Esmanto oke Yang berada di Bukit Pau Kampung Dul Baris sikat baris Dur Sabar menikmati Gak sih Cakep Lemak Hasil lu luar biasa Bukan tipu-tipu ya Sensasi Menikmati durian Langsung dari bawah pohonnya Dari kebun durian Rasanya seperti durian ya Maaf ya gambarnya Yang ini pakai HP Kemudian Sikat lagi Sikat terus Oke Berbiasa Alhamdulillah Ya Allah Nah oke lor Seperti biasa Kita minumnya langsung dari kulit duriannya Dipercaya bisa menetralisir Menetralisir apa memang Supaya kita tidak mabuk durian Oh gitu ya Hasilnya begitu Bang ya Sebenarnya sugesti aja sih Tapi Memang bener Ini agak beda sensasinya Ketika kita minum langsung dari kulitnya Karena kalau kita cuci tangan Pakai Itu durian Dia Baunya hilang Coba ya Bang bau bulak lor Gak serius Oh serius lor Oke rasanya Ikat cuci tangan lah pakai nail Hilang bau Rasanya Apa ya Airnya tuh berlembak rasanya Hmm Seperti ada manis-manisnya Kulitnya dimakan Bang Oke Buat sepatu bisa Oke Thank you lor Oh thank you very Oke lor Seperti ini Penampakan dari durian Di bukit pau Area kebun ini Luas sekali Jadi Banyak ditumbuhi Berbagai macam pohon Salah satunya durian tadi Untuk triknya Ya Apa ya Kita cukup duduk Di area terbuka Yang agak Sedikit Jauh dari Pohon durian Takutnya nimpah kepala Maksudnya gitu lor ya Nah Tadi Kita udah dapat Beberapa buah Durian Seperti ini Sekali lagi penampakannya Wah Ini luar biasa ya Apalagi di Bangka Kebetulan nih Lagi musim durian Sensasinya luar biasa sekali Menikmati alam Di malam hari Tempatnya aman Nyaman Sejuk Yang pasti ya Apalagi Kita Menikmati alamnya Sambil menyantap Buah durian Nah itu tadi bunyi lagi Oke Terima kasih Buat kalian semua Yang udah ikuti video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa Untuk di like Share Comment Subscribe Tentunya Nyalakan loncengnya Agar dapat keseluruhan lainnya Di pagi epic Always epic Akhir kata Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pagi epic Always epic Gas kan lor Sungguh sensasi nikmat Yang luar biasa Begitu baik Alam menyajikan Limpahan hasilnya Mari bersama Untuk kita menjaga Serta merawatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pagi epic Always epic Gas kan lor Serta merawatnya 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 Serta merawatnya